Pemirsa 9 pelaku Curanmori yang menjalankan aksinya di 23 tempat berbeda di beberapa kejamatan. Dari tanyaan pelaku, polisi mengamankan 37 unit sepeda motor berbagai jenis dan kunci letter T yang digunakan para pelaku. Sebanyak 30 unit kendaraan bermotor hasil kejahatan yang diringkus Satuan Red Skrim dari beberapa polsek di Kabupaten Cianjur berhasil diamankan Polres Cianjur. Dari barang bukti yang ada, polisi juga berhasil meringkus para pelaku Curanmor. Para pelaku diamankan di 23 TKP yang berbeda di beberapa kejamatan yang beraksi di kawasan wilayah hukum Cianjur. Menurut Kapolres Cianjur, AKBP Azari Kurniawan mengatakan, Dari 9 pelaku tersebut, 1 orang pelaku merupakan residivis. Para pelaku dalam menjalankan aksinya mencari motor yang terparkir dengan kondisi lingkungan yang sepi. Dengan hitungan detik, motor berhasil pelaku curi. Dari hasil kecuriannya, para pelaku mengaku menjual ke pelosok Cianjur dan luar Cianjur dengan harga yang bervariasi, mulai dari 3 juta hingga 8 juta rupiah per unitnya. Selain itu, BB yang kita amankan juga ada tentunya alat yang digunakan kunci letter T atau letter Y, kemudian ada platomer, kemudian juga ada pakaian, helm dan sebagainya. Pengukapan kasus ini bermula dari ada yang laporan dari para korban yang dilaporkan ke Polsek maupun ke Polres Cianjur. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 363 ayat 1 dengan ancaman hukuman 5 tahun atau 9 tahun penjara. Heri Istiawan, Bandung TV